Bapak Ibu, monggo, manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya, terutama bagi Bapak Ibu yang usahanya sekarang lagi seret atau bahkan tidak bisa berjalan karena dampak dari wabah korona ini. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, seluruh warga Jawa Tengah. Pandemi COVID-19 telah membuat kegiatan ekonomi warga terhenti. Banyak warga kesulitan dalam membayar angsuran kredit di bank dan di lembaga pembiayaan. Saya sudah mendapatkan laporan hingga tanggal 3 April kemarin, debitor terdampak yang ada di Jawa Tengah sudah mencapai Rp47.663 dengan total kredit Rp11,03 triliun. Saya berterima kasih kepada OJK yang telah menerbitkan kepicaraan relaksasi kredit. Dengan begitu, lembaga keuangan memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam membantu masyarakat melalui program restrukturisasi kredit atau keringanan pembayaran. Hingga kemarin, sudah ada 10.049 debitor yang telah mengajukan restrukturisasi dengan total kredit Rp3,7 triliun. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum mengajukan, silakan segera mengajukan. Saya telah meminta kebijakan relaksasi ini disosialisasikan lebih luas lagi kepada seluruh lapisan masyarakat. Seluruh bank, khususnya milik pemerintah dan yang lainnya, termasuk bank umum, ada bank Jateng, BPR, BKK, telah sepakat untuk membantu masyarakat mempermudah pengajuan restrukturisasi kredit yang Anda miliki. Namun, untuk perusahaan pembiayaan atau leasing, sabar dulu. Karena OJK sekarang sedang menyusun petunjuk pelaksanaannya, saya akan mendorong biar secepatnya selesai. Jika Bapak Ibu ternyata nanti dipersulit waktu mengurus keringanan kredit, laporkan langsung ke saya. Sekali lagi, kalau ada yang mempersulit, laporkan ke saya atau kontak langsung ke OJK. Nomernya ini, ada di sini. Cara pengajuannya bagaimana? Mudah sekali Bapak Ibu, cukup Anda menghubungi bank lewat telepon atau online. Sebagian bank telah memberikan layanan online-nya. Jadi, panjenengan tidak perlu bertatap muka langsung untuk menghindari kontak fisik. Namun, bagi yang belum bisa memberi layanan lewat online, silakan datang langsung. Tapi jangan lupa, selalu pakai masker. Bilang saja mau mengajukan keringanan kredit, nanti bank akan melakukan penilaian terhadap kondisi nasabah. Apakah masuk kategori berat, sedang, atau mungkin ringan. Selanjutnya, ditentukan bentuk keringanannya seperti apa. Mungkin penundaan pembayaran selama beberapa bulan, atau tetap membayar, tapi jumlah angsurannya dikurangi. Bapak Ibu, monggo, manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Terutama bagi Bapak Ibu yang usahanya sekarang lagi seret, atau bahkan tidak bisa berjalan karena dampak dari wabah corona ini. Bapak Ibu, saya senantiasa mendoakan panjenengan semuanya sehat, dan bisa melalui Pak Gebluk ini dengan selamat. Sehingga bisa kembali menjalankan usaha seperti sediakala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.